Pada jam dulu nih oke sekejap ya Allah akbar send dah padam lah ok kita tengok semula imbas kembali eh ok kita dah belajar bab 9 ok jadi dengan cikgu awak yang sebelum ni jadi sebelum saya ambil alih jadi saya cuma review je ok sepintas selalu awak apa yang awak akan awak belajar dalam bab 9 lah ok saya dah padam yang tak sepatutnya ok semula ok ni adalah bab 9 bab 9 ni walaupun ada satu subtopik sebenarnya dia ada banyak banyak benda yang awak perlu tahu ok so sebenarnya bab 9 ni garis selalu ni antara bab yang quite famous dan untuk tingkatan 4 KBSM maksudnya sebenarnya ni sukuatan tingkatan 4 ok untuk KBSM lah sukuatan lama jadi sukuatan baru dia masukkan bawah tingkatan 3 and then dia jadikan satu subtopik yang mana satu subtopik ni ada banyak benda yang awak akan belajar jadi yang pertama awak akan belajar macam mana kita nak buat kaitkan persamaan rumus Y sama dengan MX plus C yang kedua kita akan belajar ok tukarkan persamaan kepada persamaan garis lurus ini persamaan garis seluruh lah kita panggil Y sama dengan MX plus C yang ketiga kita belajar cara daripada titik tu kita akan kaitkan dengan garis lurus sama ada titik tu sebahagian daripada garis lurus atau tak yang keempat kita akan belajar tentang garis selari so macam mana kita tak tahu garis lurus tu adalah garis selari ataupun tidak yang kelima kita belajar bentuk persamaan garis lurus macam mana kita nak bentuk persamaan garis lurus tu yang keenam kita akan cari titik persamaan bagi dua garis lurus so ada dua cara awak akan belajar sebelum ni iaitu kaedah graf dan kaedah pergantian jadi kita terus kepada printas-printas lalu apa yang awak dah belajar ok saya terus pergi pada latihan eh latihan yang kita akan bincang mana? mana? mana apa ni? tak pergi jadi ibu tak nak pergi lah tutup sekejap ok susah saya padam ini dulu boleh tak padam ok susah ditambah baris baris ok untuk soalan ni kita tengok dulu ni PBD eh awak ada dah kan? semua dah ada kan? ke tak ada lagi? ada yang tak ada ke? angkat tangan ada ok so ada soalan satu dan soalan dua ni adalah bahagian satulah membuat perkaitan antara persamaan garis lurus MX plus C ok dalam ni saya go through saya ringkas saya pakai formula Y Makkiah jumpa simpang iaitu Y sorry Y eh 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 pen merah pen merah I love ok so Y Makkiah jumpa simpang ok boleh faham ke? nampak ke? yang mana kalau saya lukis satu garis lurus ok dalam ni awak akan belajar empat benda ok yang pertama apa itu kecerunan yang kedua pintasan Y yang ketiga apa nilai X apabila Y sama 0 yang keempat nilai X apabila Y sama dengan kosong ha apabila X sama dengan kosong nilai Y apabila X sama dengan kosong jadi saya terbalikkan yang ni kita balik ni sepatutnya yang ni duduk kat bawah yang tu duduk kat atas kita belajar X dahulu baru belajar Y ok tolak mana tolak ok so saya go through secara ringkas sahaja awak dah belajar ni kan jadi saya ambil satu situasi iaitu kenapa saya kata saya pakai formula ni lah untuk pelajar-pelajar kalau awak rasa cikgu awak dah ajar pun mana lagi senang suka hati awak lah awak boleh pilih eh ok saya pilih color warna biru dia tak warna biru kenapa tak pilih warna biru tak nak warna biru pula dah ok kita ambil warna biru shape ok haa cantik 1,2,3,4 1,2,3,4 ok so ni adalah X ni adalah Y ok so kenapa saya kata macam kia so apa bila dia beri satu persamaan saya akan assume eh jika satu garis ini ialah garis naik ke atas ok 45 darjah macam ni ke 45 darjah ok saya gunakan warna merah ok so kita akan assume sebagai contoh Y sama dengan X ok iaitu Y sama dengan X maksudnya X sama dengan satu lah ok kita macam ni ok semula saya teruskan balik semula so saya assume ni makkiah ni akan naik ke atas ok naik ke atas jadi contoh formula nya adalah Y sama dengan M X plus C simpang maksudnya simpang ni adalah simpang core kosong ok makkiah naik atas berapa contohnya Y sama dengan X maksudnya X tambah kosong M tu satu betul tak satu X betul ingat jadi sini kita akan tulis M sama dengan satu ok X satu X tambah dengan kosong kosong maksudnya simpang simpangnya di sini ataupun kita banyakan pintasan Y ok sama juga jika awak belajar lagi kalau awak belajar jika semakin tinggi makkiah naik sebagai contoh kita naik sini sini 60 saya ambil pembaris saya letak 60 jadi jadi ni adalah M nya sama dengan 2 kalau lagi tinggi mungkin M nya sama dengan 4 mungkin M dia sama dengan M sama dengan 8 ke betul dan sampai seatas kali ni kita panggil M sama dengan infinity tahu kan yang kedua maksudnya M ni makkiah naik naik ke atas tingkat 1 naik ke tingkat 1 jadi M sama dengan 1 kalau bawah kalau rendah sikit macam mana so saya assume ni tengah-tengah dia ok so kalau macam ni macam mana so saya assume this one is M lebih kecil daripada tengah maksudnya 1 per sebagai contoh kalau awak naik arah 1 kepada arah 2 ni level 1 ni level ground floor ground jadi dia akan naikkan ada tangga kan macam tu kan betul lah so mungkin makkiah duduk di tengah-tengah lah ok tak sampai lagi arah 1 macam tu lah kita assume macam tu boleh so tu formula lah kalau awak rasa susah nak ingat kalau tak awak boleh pakai Y sama dengan MX plus C sama juga kalau semakin bawah mungkin ni bawah lagi kita panggil M sama dengan 1 per 4 betul ok M sama dengan 1 per 4 dan last kali kita ada M sama dengan kosong yang mana kalau belajar M sama dengan kosong jadi contohnya Y sama dengan 6 eh Y sama dengan M sama dengan kosong contoh Y sama dengan 3 ataupun Y sama dengan M sama dengan kosong M sama dengan kosong maksudnya tak ada tak ada ni lah makkiah tak naik lah makkiah duduk di ground floor ataupun nanti kita akan belajar seterusnya lagi pergi ke Y sama dengan ni ok nanti lepas ni ok so settle kecurunan dengan pintasan pintasan pula macam mana sama juga kalau saya lupa kalau satu lagi saya lupa kita tambah lagi satu kalau garis tu berada di bawah betul contoh garis ni berada di bawah tukar color warna biru lah ok sebabnya tu garis ni berada di bawah eh tak nak pergi pula ok sama juga maksudnya mungkin makkiah turun ke tingkat negatif 1 eh ok saya assume sini kalau turun macam mana nak buat 45 eh 45 sebagai contoh ambil satu garis turun ok so ni makkiah so dia turun ke bawah turun ke level 1 jadi kita assume M sama dengan negatif 1 ok M sama dengan negatif satu lagi pun sama benda yang sama yang berlaku jika semakin ke bawah maksudnya semakin eh negatif lah ok jadi M sama dengan negatif negatif 2 mungkin lagi bawah M sama dengan negatif 4 sampai lah infinity betul dah belajar kan ok M sama dengan mungkin negatif 10 negatif eh bawah bawah turun tingkat mungkin nak turun tingkat 10 so jadi kita turun M sama dengan negatif 10 dan last kali M sama dengan negatif infinity ok sama juga kalau tengah-tengah ni pun sama ok kalau sini pun sama so ni maksudnya negatif juga tapi tak sampai 1 maksudnya M sama dengan besar sikit kecil sikit daripada 1 M sama dengan negatif 1 ke 2 and then mungkin 1 per 4 sampai lah 0 kosong yang kedua awak akan belajar juga pintasan eh MX jadi saya tambah lagi satu graf ok yang kedua kita belajar pintasan benda yang sama kalau saya bagi satu formula Y sama dengan 2X tambah 3 jadi yang pertama awak perlu tahu sini paksi X paksi Y and then C adalah pintasan ataupun simpang simpang 3 maksudnya saya assume this one is 2 this one is 4 maksudnya 3 tengah-tengah yang kedua awak tengok M maksudnya naik tingkat 2 so kalau biasanya saya assume ni adalah ok kita assume sini adalah X Y sama dengan 1X tingkat 1 tingkat 2 mungkin atas lagi and then kita akan berada di simpang betul jadi sini lah ini graf ok ada orang call sekejap boleh nampak ke ada yang type ada yang tulis kenapa kelas dia tadi tak ada nampak selamat menikmati ok sorry ok nampak ke yang saya cerita ni nampak so makkiah contoh M saya wakilkan dengan makkiah makkiah naik tingkat 2 so kita akan cerun lebih cerun dan simpang dia boleh simpan di 3 so ni adalah 3 jadi sinilah awak punya kerun Y sama dengan MX plus C sama juga konsep kalau saya tambah lagi kalau kalau saya bagi soalan Y sama dengan negatif 2X tambah 4 negatif 2 yang maksudnya dia turun 2 tingkat so awak akan ambil pembaris letak bawah so kalau 45% saya assume 45 ni adalah 1 ni sebab 1 lah so 45 mana 45 lahai 45 jadi lebih cerun lah lebih cerun maksudnya negatif 2 ok so dia bersimpang di mana simpang ni di 4 ok so dia akan turun ke bawah dia akan gelosong makcik ni akan turun gelosong macam ni so jadi apa yang jadi adalah so dia ni makkiah ni daripada simpang 4 dia turun suuuh haman ok jadi Y sama dengan negatif jadi ni adalah Y sama dengan negatif makkiah makkiah duduk tepi sikit kacau lah nak tulis ni ok Y sama dengan negatif 2X tambah 4 sama juga kalau saya tambah lagi kalau-kalau lah saya tambah lagi satu garis anak panah ni kita letak ke bawah pula kita tukar kaluan biru tu sengit lah garis ni ok sengit je ok ok sama juga kalau saya assume ni negatif 2 so sama juga kalau saya ambil Y sama dengan X plus X tolak 2 X tolak 2 jadi yang pertama tengok makkiah makkiah M makkiah nak naik tingkat 1 M tu gradient eh tahukan gradient M sama dengan nanti awak akan belajar M XY 2 tolak Y 1 divide by X 2 tolak X 1 so makkiah M positif walaupun dia tak tulis sebenarnya kita dah tahu ni sebenarnya adalah 1 dan ni adalah positif positif tak payah tulis 1 pun tak payah tulis dalam dalam apa panggil ukapan algebra persamaan ok persamaan linear jadi kalau X tu maksudnya nilainya adalah 1 jadi kita tahu ni so dia akan naik tingkat 1 and then simpannya mana negatif 2 jadi secara tak langsung dia daripada negatif 2 naik 45% so 45 saya assume 45 ok tak betul tak betul ringgit susah ok sikit-sikit lah ok so ni dia akan naik ke atas ok jadi ni adalah Y maksud makkiah ni daripada negatif 2 maksudnya ground floor negatif 2 pergi naik atas pergi naik atas tingkat 2 jadi Y sama dengan X tambah X tolak 2 so itu je lah ok yang kedua awak belajar juga Allahu X tolak lepas tu awak belajar bila cari kita dah settle yang ni yang ketua seterusnya awak belajar lantai dengan aras maksudnya macam mana ok saya bagi satu lagi lukisan ok 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 guna ni so sini X sini Y maksudnya Y sama dengan 3 ataupun kita tengok balik formula yang asal seperti tadi Y sama dengan kosong Y sama dengan kosong maksudnya X lah X sama dengan kosong ke Y sama dengan kosong tadi tak nampak pula dah eh eh semula semula X sama dengan kosong ok so kita belajar balik jika Y sama dengan 3 tukar color sorry Y sama dengan 3 maksudnya maksudnya kalau awak tengok formula asal Y sama dengan MX plus C makkiah tak ada makkiah tak ada jadi C C dia ada C tu simpang simpang maksudnya 3 3 maksudnya kalau assume this one is 2 sini 4 maksudnya dia berada tingkat 3 sahaja makkiah tak ada tapi dia ada tingkat level aras so kita ada satu baunan yang berada di tingkat 3 so kita akan ambil ni kita letak kat sini ok assume tengah-tengah boleh ni tak nampak tengah pun tak apalah so this one is Y sama dengan 3 boleh ataupun ni kita panggil this one is aras saya tulis this one is kita labelkan ni sebagai aras yang kedua jika X jika Y sama dengan kosong ok so yang ni kalau kata dia kata X sama dengan kosong kan X sama dengan kosong jadi kita akan potong ni yang kedua Y sama dengan kosong maksudnya kalau formula Y sama dengan kosong sebenarnya awak akan dapat kosong sama dengan MX plus C jadi awak akan dapat MX sama dengan minus C something macam tu lah ataupun kita akan assume ni sebenarnya adalah X lah X sama dengan berapa X mungkin sama dengan contoh saya bagi X mungkin sama dengan 1 jadi X sama dengan 1 maksudnya macam mana awak ambil X letak 1 ataupun ni kita boleh kata makiah tak ada makiah tu tak ada makiah berada di makiah berada di tiang yang pertama cuba saya ambil ni X sama dengan 3 4 lah X sama dengan 4 maksudnya sini 2 sini 4 so ni ada tiang saya assume this one ni setiang lah ataupun tiang lah tiang 90 90 ok ok boleh lah ok so ni ok maksudnya adalah X sama dengan X sama dengan 4 maksudnya maksudnya makiah berdiri di tepat tempat di 4 sahaja di tiang ke 4 so makiah duduk belakang ni boleh duduk kat macam ni ok boleh tak ada naik tak ada turun duduk kat situ je ok ke boleh ke boleh boleh ke tak boleh ni ke cerita saya cerita apa-apa je faham ke tak faham faham sikit faham sikit ok yang pertama kita boleh ok Y makiah kalau ada M maksudnya makiah tu naik ke tingkat M tu ada nilai maksudnya makiah naik ke tingkat atas lah kalau X sama dengan maksudnya macam mana ni ok maksudnya contohlah saya bagi contoh 2X tambah 3 maksudnya makiah naik ke tingkat 2 simpang dia akan start daripada 3 ah salah this one lah jadi yang ni lah nilai formula ni adalah untuk di sini awak tengok naik atas ok naik atas oh tak ada anak panah lah ok jadi ini anak panah ok Y sama dengan Y jadi awak boleh tengok Y makiah ni naik 2 tingkat Allahuakbar dah jumpa dah ok 3 maksudnya simpang dia 3 maksudnya dia daripada sini dia akan naik ke atas sama juga dengan ni kalau awak tengok ni main lah main haa main ok kalau tengok ni negatif 2 negatif 2 maksudnya dia turun terus ke tingkat 2 dia gelosor lagi cerun and then start daripada 4 so sinilah awak boleh tahu dia punya gerah adalah di situ sorry ok boleh ke nampak tu ok tak apa kita tengok latihan je lah awak dah buat latihan kan so kita terus kepada latihan ok tertulukan kecerunan M dan pintar sawal bagi garis lurus Y sama dengan ni so saya di formulanya adalah Y makiah jumpa simpang jadi soalan dia kata makiah M M dia berapa M sama dengan siapa beritahu simpang C sama dengan berapa 2 ok M sama dengan 2 bagus siapa yang jawab tu tak nampak siapa yang jawab tu saya je ok Kishok ok yang seterusnya C sama dengan negatif 4 negatif 4 kalau saya bagi awak graf boleh awak lukis tak ok so ni graf ok salah ok ni graf so nanti kita terus pada graf jadi macam mana nak lukis makcik makkiah naik atas so maksudnya kita naik atas tak dengan simpan negatif 4 maksudnya dia duduk kat bawah dia ada garis lagi bawah salah ni semula maksudnya dia berada di sini satu garis Allah Allah khabar ok satu garis ni macam tu X Y berada di simpan 4 negatif 4 dia naik atas naik atas jadi kita akan buat graf macam tu faham tak boleh ke nampak ke berdasarkan formula ni berdasarkan persamaan ni kita boleh terus buat graf agak-agak dia punya graf lah boleh ke ok kita tengok yang kedua ok 2Y sama dengan 3X tambah 10 and then formula yang kita nak adalah Y makkiah jumpa simpan so nak Y macam mana nak dapatkan Y ni ada 2Y bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2 2 bahagi 2 potong awak akan dapat ni bukan potong saja-saja ni potong dapat 1 ni potong dapat 1 jadi 1 per Y jadi Y lah Y per 1 sama dengan Y ni kita dapat 3 per 2X yang ni kita akan dapat 5 jadi apakah dia punya dah sama dengan persamaan ni jadi kita terus boleh dapat Y dia berapa ataupun makkiah dia berapa M tu berapa gradient M sama dengan berapa M dia sama dengan kakak papa ada kelas ni kakak ok M sama dengan berapa 3 per 2X yes 3 per 2 tak payah X M je mak je eh bukan mak si W makkiah eh ok and then C simpan simpan dia berapa 5 5 jadi kalau saya suruh awak buat graf awak boleh buat graf tak graf dia agak-agak macam mana ok 5 start dengan 5 simpan dia 5 and then 3 per 2 maksudnya dia akan naik positif kan naik ke atas ni tu ok faham tak ok nanti kita akan pergi lagi boleh tak oh boleh nampak ke so dari sini kita dah boleh tahu dia punya graf macam mana faham ke tak faham boleh ok kita tengok lagi yang seterusnya ok so ni kita assume this one Y sama dengan K Y maksudnya Y Aras K so ni Aras ke berapa 6 level 6 ok 6 lah jawapan dia itu sahaja and then seterusnya X X X tu maksudnya makkiah makkiah berada di tiang tiang ke berapa tu tiang 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 ke berapa tiang tu kita tahu ni X ni Y tiang ke berapa kakak kakak ada kelas ke tak pergi main dengan mama dah hilang dah siapa yang dapat ni ha berapa ni koordinat kan koordinat kita tahu koordinat kita tahu sebelah sini adalah X sebelah sini adalah Y so mana X kat dalam ni 5 5 jadi dia berada di tiang yang ke 5 lah so K sama kan 5 tu je ok soalan yang selanjutnya tukarkan bersama di bawah ke bentuk YMX plus C jadi kita nak bentukkan kepada Y sama dengan MX plus C jadi kita nak Y Y macam mana nak dapatkan Y sahaja kita tak nak 4 jadi kita kena bahagi dengan bahagi 4 4 sini pun bahagi 4 sini pun bahagi 4 jadi 4 bahagi 4 awak akan dapat Y tolak dengan X per 4 sama dengan 8 bahagi 4 dapat 1 dapat 2 2 jadi bentuk dia nak Y makkiah ni jadi Y sama dengan ni kita akan ke kanan ataupun dapat positif kan negatif akan jadi 4 positif yang ni walaupun dia tak tulis sebenarnya ni adalah positif positif 2 and then sini walaupun ni X per 4 sebenarnya ni adalah 1 per 4 ok soalan kalau saya tanya berapakah gradient dia M dia berapa M dia 5 per 3 eh bukan 1 per 4 1 per 4 C dia simpan dia 2 2 ok good jadi kalau saya suruh lukis graf graf dia ke atas ke ke bawah makkiah tu naik atas ke ke bawah atas naik atas simpan dia kat mana pintasan Y dia kat mana simpan tu pintasan Y 2 jadi macam ni so sebenarnya dia akan naik kat atas tapi 1 per 4 kalau 1 macam tu 1 per 4 dia akan naik sikit je tak sampai tingkat 1 lah faham tak 1 per 4 dia naik sikit je ok boleh maksudnya daripada persamaan tu kita dah boleh buat kita dah boleh agak dia punya graf ok sebab nanti kita akan guna ni lepas ni kita akan belajar persilangan graf apa semua tu lah boleh kita tengok soalannya seterusnya tukarkan persamaan berikut kepada MX plus C jadi ni ada per 10 per 6 tambah 1 jadi untuk hilangkan kita ambil yang paling besar mana yang paling besar 10 ke 6 10 10 jadi kita akan darabkan dengan 10 jadi X darab 10 jadi per 6 jadi dapat berapa 10 X per 6 tambah dengan 10 darab 10 dapat Y sama dengan 1 darab 10 10 ni boleh kecilkan tak 10 per 6 boleh kecilkan tak 10 per 6 sama dengan berapa 10 per 6 ok takpe kita tukar dulu kepada formula ni macam mana nak tukar gerakkan ni ke kanan yang ni ke kanan jadi awak akan dapat Y sama dengan ke kanan positif kan ni positif pergi sini yang akan jadi negatif 10 X per 6 ni walaupun dia tak bagi ni sebenarnya 10 tambah dengan 10 dan awak tengok 10 sebenarnya boleh kecilkan tu 10 per 6 boleh dibagikan dengan 2 so ni awak akan dapat 3 yang ni awak akan dapat 5 jadi sini awak akan dapat 5 per 3 so negatif 5 per 3 X jangan lupa tambah dengan 10 sorry tak cantik Y sama dengan negatif 5 per 3 X tambah dengan 10 macam tu lah jadi kalau kita nak buat graph agak-agak boleh tak buat graph so saya assume this one is your graph graph ni ke naik atas ke naik turun bawah bawah yes makkiah turun ke bawah sebab apa makkiah tu ni ketif lepas tu simpan dia kat mana 10 kan jadi so sini 10 turun ke bawah macam tu faham tak senang sahaja sebenarnya kita tengok persamaan dah kita dah boleh agak dah ok tapi dia tak bagi lagi setakat ni awak tak belajar lagi yang ni belajar buat graph lagi lepas ni ok kita tengok pula yang seterusnya boleh faham ke setakat ni laju ke laju ke slow 5 ok bagus Derek saya bawa perasan dia jawab 5 kat mana 5 ok sorry eh Derek tak perasan dia punya jawapan so tadi ok tentukan 2 garis selari bagi garis lurus di bawah selari ok kita masuk bab yang seterusnya laris selari selari maksudnya apa sama-sama lari ok maksudnya kalau si makkiah ni makkiah kat sini so dia naik tingkat 1 M sama dengan 2 jadi sini pun M sama dengan 2 ok jadi macam mana nak tahu benda tu selari nak tahu benda tu selari berdasarkan M dia lah kita tengok yang pertama PQ PQ dia punya M berapa berapa dia punya M dia punya M 2 2 ok bagus M sama dengan 2 bagus Derek lagi kita cari yang ni RS RS ni tak dapat persamaan tukar dulu kepada persamaan jadi kita ambil RS RS sama dengan X tambah Y kita tukarlah Y per 10 sama dengan negatif 5 per X per 5 tambah dengan 1 faham tak? macam mana saya dapat tu macam mana saya dapat tu? tak faham kalau tak faham boleh angkat tangan macam mana saya boleh dapat negatif X 45 tu daripada soalan RS tu tak faham? faham? ok tak ada orang angkat tangan ok jadi next kita akan darab kenapa darab? sebab dia per darab dengan berapa? yang paling besar? 10 darab dengan 10 jadi bila darab dengan 10 nah ambil sekejap eh turun bawah faham ada kelas ni yes ok ok sahabat boleh tolong bagi jawapan dulu semua ok jadi awak akan dapat Y sahabat? sahabat boleh type Derek boleh type saya macam blur je hehehe blur Y sama dengan 2 X tambah 10 ok negatif jangan lupa 2 X tambah dengan ni negatif jadi awak tengok M dia sama tak? M ni sama dengan 2 M ni sama dengan apa? kita tengok M dia berapa makcik dia M sama dengan negatif 2 sama tak sama? tak sama faham tak? kenapa? seorang makcik naik atas satu lagi M dia turun bawah M sama dengan negatif 2 kita tengok soalan yang yang seterusnya apa soalan lain apa yang persamaan yang seterusnya TU ok so saya highlight dulu TU sama dengan 8X tolak 4Y sama dengan 5 jadi sama untuk kita tahu benda tu naik graf tu naik ke atas atau turun ke bawah kita kena guna formula makcik kia jadi formula dia Y sama dengan MX X plus C makcik jumpa simpang macam mana nak dapat Y so susun lah first awak susun dulu negatif 4Y sama dengan ni makcik duduk sini positif pergi ke kanan akan jadi negatif 8 X pergi ke kanan ok betul ni 5 5 apa 4 negatif faham eh kalau tak bagi apa-apa simbol maksudnya dia ni adalah 4 seterusnya kita nak Y sahaja tak nak 4 so bagi dengan negatif 4 ni bagi dengan negatif 4 ni bagi dengan negatif 4 jadi potonglah 4 negatif negatif potong yang ni potong yang ni potong dapat 2 yang ni pun positif dapat ketik jadi awak akan dapat Y sama dengan 2 X tolak 5 jadi M dia berapa M dia adalah 2 mak kira dia 2 jadi sama kan kalau ni yang sama ni dengan ni dan kalau saya assume lah kalau kita nak lukis graf ok kita nak lukis satu graf ok yang pertama graf yang pertama Y sama dengan 2 X tolak 6 jadi awak boleh tahan 2 X tolak 6 maksudnya ni negatif 6 naik ke atas tukar sorry naik ke atas so ni apa dia ni adalah P Q sorry tak sama tak garis garis tak betul ok no ni adalah P yang kedua dia kata ni kita tengok yang ni tengok formula ni kita dah tahu dah 2 X tolak ni maksudnya negatif 5 so dekat negatif 5 ada satu lagi garis naik dia 2 Allah buat kebar naik dia 2 macam tu jadi samalah pakai pun baris lah senang ok ok so ni negatif 6 so ni adalah PQ ni satu lagi adalah TU RS macam mana RS negatif 2 tambah 10 jadi awak boleh tengok sini kalau sini ada tambah 10 maksudnya 10 sebenarnya garis RS adalah di bawah turun bawah ok macam tu tu adalah graf lah sebenarnya lah nanti awak akan belajar jugalah macam mana belajar kan ada dalam bab ni ke tak apa kita tengok ok saya pun tak tahu tak ingat sangat awak tahu belajar ke tak belajar dalam bab ni boleh faham tak macam mana nak lukis graf sekali bukan lukis kita akan lah anggarkan graf ataupun sketch sketch the graph ok dah tengok soalan yang seterusnya PQ dan RS adalah 2 garis yang selari dia kata selari maksudnya sama-sama larilah jadi M mesti sah macam mana nak tahu M dia so first kita akan cari M dahulu lah betul tak ok macam mana nak cari M sama juga guna formula makkiah Y sama dengan MX plus C so kita tulis lah Y sama dengan MX plus laju ke nak salin cakap kalau laju bagitahu M3 M3 yang mana tu makkiah M3 siapa Derek saya tak perasan kadang-kadang tak bunyi Google Google ni tak bunyi kalau ada orang mesej ok jadi formula PQ sama dengan berapa macam mana nak nak jadikan Y sama dengan MX plus C Y sama dengan negatif 3X tambah 3 ok bagus Dennis sekejapnya saya kena tulis siapa yang rajin pengetua minta ok Y sama dengan negatif 3X tambah dengan 3 ok pandai jadi yang seterusnya kita dah tahulah M dia sama dengan negatif 3 ni pun negatif 3 2 lagi ni kita bentukkan juga Y sama dengan MX plus C jadi macam mana nak berdapat Y sama dengan negatif H per 4 X tambah 1 per 4 ok jadi kita tukar jadi terus awak pun dah bagi jawapan terus H per 4 X tambah dengan 1 per 4 soalan dia apa cari nilai H ni H H per 4 sama M kan jadi boleh lah sama kan sama jadi negatif perlu ambil negatif tak payah ataupun boleh lah kalau nak ambil negatif pun so negatif 3 ok kita tulis lah M M sama kan M1 sama dengan M2 jadi M sama dengan negatif 3 sama dengan negatif H per 4 soalan dia so kita tak nak lah ni ok gradient ataupun percerunan ok jadi negatif jadi H per 4 sama dengan 3 faham kan kita tukar terbalik kan yang ni pergi sana jadi positif yang ni pergi sini jadi positif jadi seterusnya H sama dengan hello Derek tiba keluar terkit ke apa jadi ni bahagi pergi sana jadi dah darab darab berapa nah darab dengan 4 so this one darab dengan 4 this one darab 4 dapat 2 12 ok good bagus itu sahaja senang ke susah senang Dennis dah Derek ok lagi key shock ok bagus yang lain mana yang lain senyap ok oh dah Derek left pula dah ok ada lagi masakah 11 20 ok cikgu awak dah bagi jawapan kan ok ni tahap 3 band 3 tentukan sama ada garis lurus dengan kecerahan N dan melalui titik P M sama dengan 3 P ok so ni maksudnya kita nak tahu ok the question is tentukan persamaan garis lurus ok tu dia nak kita cari persamaan soalan dia nak cari bentukkan persamaan jadi dia kata persamaannya apa persamaan garis lurus kita tahu persamaan garis lurus adalah apa siapa tahu persamaan garis lurus Y Y sama dengan M X tambah C ok bagus lagi so M dah ada ok dah ada Y sama dengan 3 X tambah C ni X ni Y apa yang tak ada lagi C tak ada jadi kita masukkan nilai dulu 4 sama dengan 3 negatif 1 tambah dengan C jadi 4 sama dengan negatif 3 tambah C C sama dengan 4 tambah 3 4 tambah 3 C sama dengan 2 jadi persamaan ni kita boleh selesaikan dengan cara Y ok sorry Y sama dengan 3 X tambah 7 itu sahaja ok bagus Derek C sama dengan 7 nice ok cari persamaan garis lurus yang melalui titik 4 8 dan selari dengan garis lurus so dia suruh buat persamaan juga sama persamaan garis lurus lalu titik 48 selari dengan garis lurus Y sama dengan X so dia kata satu selari kita nak selari apa dia M sama dengan ok sebagai lurus saya lukis negatif 1 maksudnya dia duduk kat sini negatif 1 dia naik atas siup kat atas ok jadi M dia berapa M sama dengan negatif 1 jadi dia kata titik 48 mungkin sini 4 sini 8 mungkin duduk kat atas ni jadi kita nak tahu persamaan untuk yang ni lah ok so Y sama dengan M X plus C jadi kita tahu M dia adalah negatif 1 M sama dengan 1 sorry M sama dengan 1 ok ni pun 1 jadi kita tulislah Y sama dengan M X plus C Y dia ada X dengan Y Y dia adalah 8 M dia adalah 1 jadi 1 tak payah tulis tulis X saja ataupun bolehlah nak tulis tambah dengan C X dia berapa masukkan nilai X dia 4 so masukkan 4 sorry semula Y sama dengan 1 X tambah C so masukkan nilai 8 darab dengan 4 tambah dengan C jadi dapat berapa C sama dengan 8 tolak 4 C sama dengan 4 so persamaannya adalah Y sama dengan X tambah 4 maksudnya sini mestilah 4 so C nya adalah 4 so itulah gambar dia ok C sama dengan 7 tadi itu soalan tadi ok dah settle soalan seterusnya soalan E tentukan persamaan garis lurus PQ PQ tapi dia tak bagi so untuk awak dapat persamaan macam biasa bila dia kata persamaan tulislah Y sama dengan MX plus C dan sini dia ada jadi kita tahu Y sama dengan MX plus 3 yang tak ada apa M macam mana nak cari M so awak nampak ni sama dengan ni betul jadi maksudnya kalau kita cari kalau kita cari M K ni naik tingkat berapa M ni berapa secara tak langsung ni pun sama jadi macam mana nak cari M ada persamaan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 ada siapa nak conteng ke kalau nak conteng pun boleh juga ni next lah saya bagi whiteboard lah awak tu conteng macam saya je conteng bosan juga kan boleh ke kalau saya nak awak ajar ke boleh tak boleh tak boleh cikgu boleh eh tak boleh tak boleh kalau susah awak buat video nanti buat video ajak macam mana nanti send ataupun nanti play boleh dapat band band 6 tu dah jadi cikgu tu ok Y2 tolak Y1 Y2 apa kita boleh pilih mana nak 1-2 titik X 2 Y2 X1 Y1 9 9 tolak 1 ok 9 tolak 1 bahagi bahagi 5 tolak 1 5 tolak 1 bagus jadi jadi 5 sudah bahagi ha eh jaga dah dapat dah so berapa persamaan dia persamaan dia wow so the question is dia masukkan balik dalam ni so dia akan masukkan dalam ni Y sama dengan Ha Derek 4 macam mana boleh dapat 4 Y sama dengan Y sama dengan 2 darat 5 dapat 10 2 darat 5 darat 10 kenapa nak 2 darat 5 darat 10 pula dia soalan dia nak persamaan je 2 X tambah 3 kenapa dapat 4 Derek hmm 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 first you need to understand dia kata garis lurus sama betul jadi secara langsung formulanya adalah Y sama dengan MX plus C and then C kita dah tahu dia langgar sini so this one is Y sama dengan MX plus 3 and then kita cari M macam mana nak cari M kita dah cari kita cari M yang ni kita cari M ni kita cari M yang ni kita cari M ni jadi dapat lah M dia M dia berapa M dia dapat 2 jadi apa ni pun M sama dengan persamaan dia adalah Y sama dengan 2 X tambah 3 itu sahaja boleh ke Allahuakbar katakan nampak ke ni tahap 3 ni tahap 3 so make sure you faham betul-betul lah sebab awak sekurang ni perlu ubah faham sampai tahap 3 lagi bagus tahap 4 tahap 5 lah so ni tahap 4 maksud tahap 3 maksudnya awak faham boleh buat tahu faham boleh buat ok Derek asyik internet je putus eh lagi yang lain mana Esther Charwin kenapa nak suruh saya bagi sekarang pukul 11 masa pukul berapa habis sometimes I forgot what time we'll finish our class 11.20 dah habis dah ok so I'll pass this saya bagi awak awak ada berapa soalan lagi 1 2 saya bahagikan tukas lah ok nanti awak pula present ke boleh tak boleh boleh lah you become a teacher and I just observe you you kok ajar Pakai sikit so itu sahaja untuk hari ni kalau tak ada apa-apa angkat tangan kita akan habiskan kelas awak ada kelas lain pula kan 4 zam 3 zam oh tak ada repot satu masa sahaja oh ada 2 masa agama Islam ok so tak ada apa-apa kita habiskan kelas adios